Presiden Joko Widodo menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Teguran diberikan terkait peraturan Menteri, Permen, yang dianggap menghambat investasi pada Permen-Permen, baik di Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di SDM, misalnya, yang saya lihat dalam 1-2 bulan. Ini, direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi, kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam rapat Kabinet Pariburna dengan topik RAPBN Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-Permen yang lain. Hati-hati, tambah Jokowi-Jokowi mengingatkan para menteri. Lainnya yang hadir dalam rapat Pariburna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan. Permen. Sebelum Permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang. Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyarakat. Dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri, kata Jokowi, Boka, Jokowi mengaku tak. Ingin terlalu condong ke barat atau ke Cina, kepala negara mengingatkan, ya yang harus dilakukan negara saat ini adalah mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, berinvestasi dan kepada pengusaha untuk berinvestasi. Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi. Menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke kemana, ucapnya, Boka, ditegur Jokowi, menteri Siti merasa tak pernah persulit pengusaha. Sementara itu, menteri Siti merasa tidak pernah mengeluarkan permen yang mempersulit pengusaha dalam berinvestasi. Siti mengatakan, selama ini tidak pernah ada keluhan dari pengusaha yang diarahkan kepada kementeriannya. Enggak, kan enggak kedengeran ributnya. Apa coba, kata Siti usai rapat kabinet. Siti merasa tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Jokowi terkait permentak ramah investasi. Meski demikian, Siti mengaku. Akan segera mengevaluasi apakah ada permen yang diterbitkan kementeriannya yang mengganggu. Iklim usaha. Ayo makanya nanti saya ek saja. Saya harus pelajari dulu karena yang ngomong presiden, harus saya ek dulu, kata dia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral Archandra Tahar, di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta. Jumat, 9 Desember 2016 ada pun Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi permen yang berpotensi menyulitkan pengusaha, Boka, ditegur Jokowi. Kementerian ESDM evaluasi peraturan yang persulit pengusaha, Archandra menilai, teguran. Yang disampaikan Presiden Jokowi tidak mengarah pada satu permen tertentu. Namun, banyak permen yang harus dievaluasi. Setiap permen dan kebijakan akan kami evaluasi yang ujuannya untuk mempermudah investasi. Itu pesan dari Pak Presiden, dan itu sangat kami perhatikan, katanya, ESDM kan energi dan sumber daya mineral. Berbagai macam ada di ESDM. Banyaklah permen. Tahun ini sudah ada 42-43 permen, semuanya akan kami evaluasi. Tambah Archandra. Archandra mengaku akan segera berdiskusi dengan Jokowi terkait evaluasi. Permen ini. Presiden Jokowi Dodo menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonandan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Teguran diberikan terkait peraturan. Menteri, permen, yang dianggap menghambat investasi. Pada permen-permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu duit.